Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di maksim ojek online channel Di channel yang membahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke di video kali ini teman-teman semua Saya mau membahas tentang tutorial cara daftar maksim driver ya Tutorial yang mau saya buat ini adalah Cara daftar maksim driver motor ya Nantipun saya akan selingin juga Kalau misalkan daftar maksim mobil itu seperti apa Oke teman-teman langsung aja disini ada 2 cara untuk mendaftar ya Menjadi driver maksim yang pertama bisa secara online Atau yang kedua secara offline Kalau offline kita datang ke kantor maksim setempat Kalau online kita cukup di rumah ya Menggunakan ponsel kita Dan nantinya kita bisa menjadi driver maksim Teman-teman tinggal siapkan saja syaratnya Ya seperti KTP Ya terutama SIM sih Terutama SIM itu aja Same sama kendaraan yang pasti ya Nah untuk daftar secara online teman-teman tinggal buka Dan nantinya kita akan diarahkan ke menu seperti ini Nah Ketika kita sudah diarahkan ke menu seperti ini Teman-teman kita pilih daftar ya Nah kita pilih daftar Nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini setelah kita klik daftar ya Nah disini kan ada daerahnya tuh Tuh ada tulisannya ya Tanpa kunjungan ke kantor dan wawancara bersama manager Setelah mengisi formulir Anda akan mendapatkan login dan kata sandi Untuk masuk ke aplikasi Bisa langsung menghasilkan uang Artinya teman-teman gak harus datang ke kantor maksim ya setelah kita nanti daftar secara online seperti ini Nah dibawahnya ada Jakarta Ini nanti kita klik teman-teman ya Kalau kamu berada di daerah Jakarta Jangan dirubah Tapi kalau kamu berada di daerah lain Silahkan dirubah ya Misalnya Kamu berada di daerah mana Misalkan Jogja ya Tinggal dicari saja Jogja Nanti teman-teman Nih disini juga bisa nih Yogyakarta ya Tuh tinggal ditulis saja Kalau wilayah Maluku ya kita Pilih Maluku Ambon ya Atau yang lainnya Terus next kita masukkan nomor hp kita ya Nah nanti setelah kita masukkan nomor hp kita Selanjutnya kita klik Saya bukan robot ya Terus kita klik berikutnya Nah nanti setelah kita masukkan nomor hp kita Ya dan kita Checklist saya bukan robotnya Kita akan diarahkan ke menu untuk pengisi formulir ya Seperti ini nih Nah seperti ini teman-teman nanti Nah seperti ini ya Ini contohnya Jadi nomor hp nya sudah Dimasukkan Terus Sudah di checklist juga Saya bukan robot Kita klik berikutnya ya Setelah kita klik berikutnya Nanti kita akan diarahkan ke menu seperti ini nih Nah Seperti ini dulu Nanti kita ada Yang namanya Suruh Ngirim Kode ya Nah nanti kodenya pas sudah Masuk teman-teman Pas kodenya sudah masuk Kita masukkan Misalkan kodenya ada berapa Ada 4 ya Kita masukkan nanti baru Setelah dimasukkan Kita akan diarahkan ke menu seperti ini Teman-teman Nah Seperti ini ya Menu untuk mengisi data diri Nah disini teman-teman Dari Nama Jenis kelamin Tanggal lahir Email Kode promo ya Jika ada Nah tinggal diisi aja teman-teman Nama Nama lengkapmu Terus jenis kelaminnya Tanggal lahir Sama emailnya ya Seperti ini teman-teman Nah ini kalau yang sudah Jadinya teman-teman Nah ini contoh ya Namanya disini Sugeng Lalu laki-laki Disini lahirnya Tanggal 21 Bulan 3 19 83 ya Nah disini ada emailnya Arpras27 At gmail.com Dan nanti Ada kode promo Masukkan saja DRV D22849089 Ini gak harus diisi teman-teman ya Diisi atau gak diisi Gak jadi masalah Tapi kalau mau diisi ya Gak apa-apa Malah bagus ya Terus selanjutnya Kita nanti Kita klik berikutnya Dan kita akan diarahkan Ke menu seperti ini Nah Pilih opsi ya Di bagian pilih opsi ini nanti Teman-teman pilih yang Transportasi ya Karena kita kan Mau bikin tutorial Cara daftar maksim motor kan Kita pilih yang transportasi Disitu ada Gambar motor Sama mobilnya Kalau bidang jasa itu Nanti kayak Memijat ya Itu nanti masuk ke situ Nah kalau sudah Teman-teman Nanti kita klik Yang transportasi ya Kita klik berikutnya Nah seperti ini nih Pas kita klik transportasi Muncul tampilan seperti ini ya Pengangkutan penumpang Pengiriman barang belanjaan Pengiriman kurir Bantuan bongkar muat barang Layanan pembersihan Untuk pemijatan Ini juga ada Pemijatan sebenarnya Cuman kan gak Gak masuk ke sana Sebenarnya Kita pilih yang transportasi Next Kita Pilih yang Pilihan ini ya Yang paling bawah kita klik Nanti kita akan diarahkan ke Menu ini ya Menu sim seperti ini Nah di bagian menu sim seperti ini Kita tuliskan sim kita ya Angkanya kita tulis Sama berlakunya Berlakunya sampai Kapan Seperti itu ya Nah ini contohnya seperti ini Teman-teman Nah ini ya Kita sudah menuliskan simnya Dan juga berlakunya Sampai kapan Formatnya yang paling bawah ya Tadi tanggal berlakunya itu Titik ya Tanggal 18 Misalkan nanti tanggal 25 Titik 02 Titik 2028 Itu ya Itu contohnya saja Nah Terus Selanjutnya teman-teman Kalau nanti sudah klik berikutnya Nah nanti akan muncul tampilan Seperti ini ya Waktu muncul tampilan seperti ini ya Kita di bagian kategori Ini kita pilih yang Motorcycle ya Karena kita kan mau daftar Motor kan Jadi kita pilih yang Motorcycle Nah nanti Merknya nanti nyusul lah Ini kan untuk Kalau untuk mobil ya Kalau untuk mobil nanti Di bagian kategori ini Pilih aja yang Car ya Kayak gitu Nah ini contohnya teman-teman ya Pilih yang baik maksud saya Pilih yang baik Tahunya 2023 Ini ada warna Sama Platnya Nah nanti kalau misalkan Sudah Di Tulis seperti ini Kita klik berikutnya ya Dan nanti setelah kita klik berikutnya Akan Selesai proses Pendaftarannya teman-teman Nah nanti Kita akan Dikirim ya Akan dikirim ID login Dan juga Kata sandi Nah nanti kalau pas kita sudah Dikirim Dikirim ID login Dan kata sandinya Kita tinggal Download aplikasi Maxim driver nya Di playstore ya Yang warna hitam Seperti ini teman-teman Nah ini nih Yang warna hitam Seperti ini Tulis aja di Playstore itu Maxim driver ya Seperti ini Nanti kalau sudah di download Kita tinggal Masuk Saja teman-teman ya Nah ini ya Nah seperti ini teman-teman Nah ini contohnya nih Aplikasi yang paling atas Yang berwarna hitam Yang ini ya Nah ini nih Ini tinggal di download Saja Nah itu aja teman-teman Tutorial Pendaftaran Maxim driver Motor Secara online Ya 2024 Semoga bisa bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih